Kembali di Liputan Amsiang, aksi cuti masal menuntut kesejahteraan jabatan hakim masih berlanjut. Namun ternyata tidak semua hakim ikut dalam cuti masal ini. Masih ada juga yang bertugas di dalam sidang, seperti di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kita cek bersama dengan Tia Terika Putri. Tia, jadi apa alasan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak ikut aksi cuti masal? Ya, karena ada beberapa sidang, seperti sidang yang menyangkut dengan kepentingan publik. Ini tidak boleh ditunda atau harus tetap dilaksanakan. Dan kebanyakan sidang-sidang yang berada di Pengadilan Agama ini adalah sidang yang menyangkut dengan kepentingan publik. Sehingga dari kemarin hingga hari ini tidak ada sidang yang ditunda dan tetap berjalan secara normal. Dan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan seharinya ini bisa ada sekitar 80 hingga 100 perkara yang ditangani. Dan dari kemarin hingga hari ini tidak ada pengurangan perkara dan semuanya tetap dilaksanakan secara normal dan tidak ada sidang yang ditunda. Nanti kami juga sempat berbincang dengan beberapa peserta sidang. Ada yang mengetahui terkait dengan isu cuti bersama hakim ini namun ada juga yang tidak mengetahui. Dan mereka mengaku merasa tidak dirugikan dengan adanya pelayanan dan juga sidang yang masih berjalan normal di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini. Nah, terkait dengan cuti bersama yang dilakukan oleh ribuan hakim yang tergabung dalam seluruh hakim Indonesia. Ini memang rencananya dilaksanakan dari tanggal 7 hingga 11 Oktober. Yang mana sebelumnya ini seluruh hakim Indonesia sudah melakukan audiensi dengan Mahkamah Agung lalu dengan Komisi Judisial. Dan pada hari ini mereka juga melakukan audiensi dengan Komisi 3 DPR RI. Yang mana seluruh hakim Indonesia ini menuntut ada beberapa tuntutan yang salah satunya adalah terkait dengan kenaikan tunjangan jabatan sekitar 142 persen. Dan juga terkait dengan kenaikan gaji pokok yang ini ingin disesuaikan dengan masa jabatan, posisi dan juga masa kerja. Namun kemarin saat melakukan audiensi dengan Mahkamah Agung lalu Komisi Judisial dan juga Kemenpan RB. Ada beberapa poin yang diakomodir namun ada juga yang tidak diakomodir oleh pemerintah. Sementara ini Sylvie, laporan dari kami kembali ke Anda di studio.